Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pembimbing Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat datang di acara workshop PKM 5 bidang. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan workshop PKM 5 bidang dengan tema Strategi Gitu Revolusi Talenta Mahasiswa dalam Program Kreativitas Mahasiswa Minggu 12 September 2021 dimulai. Mengawali acara, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Nur Hamida. Kepada Saudari, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 selamat menikmati 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 kemungkinan selamat menikmati 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 Tadi Ibu Priya Melia, kemudian Ibu Eka, yang saya pantau kerja mau dua ya, saya bergabung ya, mohon maaf nanti kalau kurang sapa, karena ini saya menggunakan telepon ya, ini juga sudah habis, jadi saya keluar dari sebentar. Terus mewah kepada Panitia yang sudah mengangkat PKN 5 bidang ini, dan terkhusus ini bagi Ipa serta workshop PKN 5 bidang. Atas Mewin Fakultas, saya mau ucapkan terima kasih kepada pimpinan jurusan yang telah men-support Panitia dalam mengangkat kegiatan ini, dan ini kegiatan sangat penting dalam menghasilkan mahasiswa kegiatan yang unggul ya, sesuai dengan visi, misi fakultas kita, bahwa MIPA akan menghasilkan lulusan yang unggul dan bermatabat. Unggul artinya tentu memiliki kemampuan yang lebih dari orang lain, bermatabat artinya tentu mempunyai eticut, mempunyai etika, ilmiah yang baik dan tidak boleh dikandang selama orang. Dari dulu saya tahu kimia ini PKN-nya, kait di tingkat universitas yang diadakan, walaupun di tingkat nasional selalu yang terbanyak. Tentu ini tidak terlepas dari pembinaan pimpinan jurusan, pembinaan pimpinan wakmawa, dan kerjasama dari organisasi mahasiswa, nyatuh pimpinan jurusan kimia. Dan kolaborasi inilah yang menghasilkan karya-karya mahasiswa kimia yang selalu, tiap tahun selalu mendapatkan PKN di tingkat WMP dan tingkat nasional. Plus itu ketika panitia menghubungi saya untuk buka acara ini, maka saya bilang, ya oke segera ini juga menyambil, kita ntar lagi juga ada kegiatan ini. Tapi karena merurusan adalah kegiatan yang sangat penting, sangat berharga dalam melatih mahasiswa kita untuk belajar dan menggali bagaimana berkompetisi dalam kegiatan ilmiah, terima kasih kepada narasumber nantinya yang akan berbagi pengalaman mungkin terkait dengan kemana meraih sukses atau giat-giat itu dalam menulis PKN yang membantikan. Insya Allah nanti bulan, sekarang juga sudah ada seleksi PKN-nya, seleksi proposal-nya, mudah-mudahan nanti pada PKN 6 bidang yang diadakan oleh Asosiasi Mipal PTK Indonesia, di mana tahun ini kita adalah hostnya, adalah penelitiannya, karena ini bergiliran setiap tahun ini. Dan mudah-mudahan nanti para juara-juara dari PKN 6 bidang yang diadakan oleh Asosiasi Mipal PTK ini bisa merekursasinya. Mudah-mudahan PKN, workshop yang diadakan sekarang ini bisa memperkuat tim, bisa meningkatkan keyakinan diri dan kepercayaan diri tim dalam menghadapi PKN 6 bidang. Dan tentunya juga tiap tahun juga ada PKN yang diadakan oleh dari Belmawang. Dan mudah-mudahan keikutsertaan daripada yang junior-junior yang ada di forum ini nantinya bisa memicu semangat, menerigar adik-adiknya untuk bisa menghasilkan PKN yang berunggul nanti. Insya Allah nanti pemenang-pemenang ini nanti akan diberikan setiap dikat, akan diberikan umat pembinaan oleh pembina jurusan. Dan terdiri itu kemungkinan nanti pemenang ini akan menjadi pemenang juga nanti di tingkat nasional. Karena kegiatan PKN 6 bidang yang diadakan oleh SOSI Mipal PTK, Amli itu adalah nasional. Selain memberikan pemahaman, pengalaman kepada mahasiswa kita, Bapak-Ibu pimpinan, jurusan tentu ini juga menjadi poin penting buat kita dalam meningkatkan target-target indekan tersebut utama jurusan, IKU Fakultas, dan tentunya UIP. Karena yang diakui sekarang adalah event-event yang nasional. Selain itu kalau kita ingin bertarung di tingkat nasional, tentu kita harus punya modal yang kuat, punya proposal yang baik, dan punya penggunaan-penggunaan yang unggul dan yang berbeda dari yang lain. Kalau ide-idenya datar-datar saja, sama dengan kita baca koran, kalau ide judul korannya datar-datar saja, orang nggak tertarik membaca. Tapi kalau judulnya agak nyeleneh sedikit atau pikirannya agak bikin kita bikin penasaran, ini apa sih yang ditulis, kok aneh-aneh saja. Ini apa lagi? Jadi buat sesuatu yang bikin marik, orang-orang tentu ibarat koran akan dibaca orang, minimal abstrak-abstraknya. Dan kalau memang itu nanti ada sesuatu yang inovasi baru, sesuatu yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah di tengah masyarakat, tentu tim sponsor atau tim jenang dana atau tim juri nanti akan tertarik untuk melirik proposal BKI. Nah tentu trik-trik yang lebih gitunya dan itu akan bisa diberikan nanti oleh para senior-senior atau dosen kita yang memang sudah berpengalaman dalam mendampingi mahasiswa, membimbing mahasiswa. Selama ini memang kita akui jurusan timnya adalah yang terpanyak dalam skam-skam BKM untuk mahasiswa ini. Sekali lagi atas sama pimpinan, terima kasih kepada penurusan panitia dan apresiasi saya buat peserta yang hadir sekarang di hari minggu meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan ini. Karena banyak masyarakat-masyarakat yang hari minggu melakukan kegiatan yang tak jelas ke mana perginya, begitu yang penuh dengan hura-hura saja mungkin, mungkin happy-happy saja, tetapi masyarakat jurusan skamnya mengambil peran waktu yang baik ini untuk mencari ilmu. Permudian ilmunya bermanfaat buat kita semua dan yang memberikan ilmu selagi ilmunya terdipatai, akan mengalir pahalanya kepada yang memberikan harapan kita. Dengan kesepakatan kita semua, izin kita semua, dengan ridho dari Allah SWT, kegiatan workshop bagian Mimah Bidang ini secara resmi kita buka dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bupit, BK, Bapak-Ibu lain yang bergabung disini karena tidak terlaku oleh saya, ini tidak lancor. BK kemarin sudah memegang background, tapi tidak sempat saya tolop ya. Dilempur, mengerti juga caranya. Oleh sebetulnya, saya mohon maaf kalau tadi keluar masuk-keluar masuk, tapi yang jelas saya sangat terima kasih kepada jurusan. Selamat ikut kegiatan, sukses buat kita semua, sukses buat jurusan kimia. Insya Allah, BK, Bupit, Bupit Triamelia, saya ucap salam malam tadi, baru tadi pagi dijawab. Habis ini saya telpon Bupit ya, karena... Ya, siap Pak. Mungkin karena prestasi kimia ya, saya nggak tahu kenapa kimia dilihat terus oleh Pak Rektor ini. Pak Rektor memberikan pekerjaan yang positif buat kita. BK, kita disuruh membuka prodi farmasi gitu. Jadi dari malam sampai pagi pun saya komunikasi dengan orang luar, dengan pihak eksternal gitu, agar kita sukses nanti membentuk prodi farmasi. Ya, jadi mungkin karena memang kimia punya fasilitas yang lengkap, karena dosen-dosennya juga dokter ini sudah banyak, dan mungkin prestasi selama ini ya, Bu Eka, Bu Petri, Bapak-Ibu yang lain, ya buat mahasiswa juga informasi ini, bahwa jurusan-jurusan terbaik di UNP, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan membuka prodi farmasi, mohon kerjasamanya, mohon doanya, Pak Rektor mengharapkan sebelum ulang tahun UNP, selamat menikmati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi Bu Petri, Eka, Jepang. Buang danga, buang danga, buang danga. Bu Samsemi, mohon maaf, saya nggak lihat tadi, Bu. Jadi saya lihat tadi, Bu. Ada Pak Edi juga nih, Pak. Pak Edi. Apalagi Bu Eka, Pak Edi, saya mau pantau nih. Bu Petri, Pak Edi, Bu Samsemi, Umar. Umar Adil. Ya, insya Allah Pak Umar dan Pak Miftah, bagian dari jasa pemimbing, Pak. Pak FND. Parahagiaan. Parahagiaan. Tadi kok nggak segera. Parahagiaan, saya sampaikan. Pak Edi, nang mudu-mudu, saya nampak dinyomami. Nampak dinyadisum. Nampak dinyadisum. Pak Edi, aku kan nang mudu, rupanya ya. Pak Miftah, Pak Umar. Saya sampaikan dulu sebentar, Bu. Sebelum mulai, Pak Umar. Assalamualaikum, Pak Umar. Pak Umar. Pak Miftah, Urkhair. Belum, Pak. Kemarin masih menambah-namanya, Mithaul Khairi katanya. Saya bilang, dimana pula Pak Miftah namanya Khairi. Itu silahkan kepada Mithaul Khairi. Oke, Bu. Sampai, kita dapat dapat ini dari Pak Rektor. Bagi saya sih, pekerjaan positif. Saya siap saja tentu. Insya Allah kerja keras dengan tugas Zero Excellence. Bu yakin Prodi Farmas ini akan bernaung di bawah jurusan dunia. Mohon dukungannya, Bu ya. Ya, mudah-mudahan sukses. Kita kejahat. Ini sama Bu Fit di sini. Saya izin, Bu ya. Kalau sudah ada lagi yang belum disapa, Bu. Ya, makasih, Pak Dekal. Sudah, Pak. Ada lagi. Pak Radian terakhir yang belum. Pak Radian. Pak Radian ada enggak? Belum bergabung, Pak. Nanti insya Allah di sesi kedua, Pak. Berarti yang bergabung pagi ini, Bu Samsia ini, Mami Liani, Eka, Bu Keremilia. Oke, empat ya. Pak Edi, Pak. Pak Edi Nasra. Pak Edi Nasra, Edi. Edi, ini lapangan, Pak. Akhir, Pak. Siap di lapangan lalu, lah. Lalu, Kak, baju bulu tangkis, tuh, Pak Edi. Enak main, gitu, Bu. Ini laksan, Bu. Bunya mau sama lawan, Pak Edi Nasra. Pak Dekal enggak dilawan di Pak Sekjur, tuh? Enak main, Bu. Bu, lanjut, Bu. Masiswa, languk ping, dua. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat pagi. Boleh kita foto bersama dulu? Oh, foto dulu? Sebelum lift, Pak. Foto bersama di mana berdirinya? Secara betul-betul saja, Bu. Kita seluruh hadir. Tengok pagi itu terbatas. Baiklah, kepada operator. Dimohon untuk mengambil gambar. Kita hitung. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Ini oke. Bisa dilihat jempol enggak? Tengok. Dilihat jempolnya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak-Ibu, dan hadirin sekalian. Sudah ya, Letiva, Pak. Keluar ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kurnia Saputra. Kepada saudara, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara, alangkah abadnya kita berdoa. Dan izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan, sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahiminasaitonirajin, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyai wa musalin. Wa ala alihi wasawabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha rahman dan rahim, engkau lah Tuhan, pemilik segala apa yang ada di langit dan di bumi. Yang maha kuasa, atas segala sesuatu, jiwa raga ini, hadir menyerahkan kepasrahan diri, atas kehendak dan riduamu. Mohon riduilah acara workshop TKM 5 bidang, yang kami laksanakan ini, untuk mengharapkan rahmat dan riduamu. Agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Tuhan yang maha agung, lancarkanlah acara kami ini, berkahilah, penuhilah pertemuan ini, dengan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, bukakanlah pikiran kami, sucikanlah hati dan jiwa kami, agar mudah menerima dan melaksanakan sesuatu yang baik. yang akan dihasilkan dari kegiatan ini. Berikanlah kepada kami, buah pikir dan ide cemerlang, untuk membangun bangsa, dan kampus Universitas Negeri Padang kami. Berikanlah kami kekuatan, dan kesungguhan, untuk selalu berbuat baik, berkarya, dan berprestasi. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, maha suci engkaulah, atas segala ketetapan dan takdir yang kami rasakan. Dalam hidup ini, berikanlah kepada kami hidayahmu, untuk selalu dekat denganmu dalam ibadah. Jadikanlah kami umat yang mampu bersabar, atas segala ketetapanmu, dan mudahkanlah langkah kami, untuk selalu menuntut ilmu, dan berbuat baik bagi sesama. Ya Allah, Ya Razak, karuniakanlah kami, rezeki yang halal penuh keberkahanmu. Berikanlah kami kesehatan, dan keberkahan usia, serta akhirkanlah hidup kami, kelak dalam husnul khotimah. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dan pemimpin-pemimpin kami. Pertemukanlah kami, kelak dalam surgamu, yang penuh dengan kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan, Alhamdulillahirrohbilalamin, acara workshop PKM 5 bidang, dengan tema, Strategi Gitu, Revolusi Talenta Mahasiswa, dalam program Kreativitas Mahasiswa, Minggu 12 September 2021, selesai. Saya Latifah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu tentang PKM belum? Atau sudah pernah ikut serta pada kegiatan PKM? Apa sih sebenarnya PKM itu? Dan apa tujuan dan manfaat mengikuti PKM bagi mahasiswa? PKM dilaksanakan pertama kali pada tahun 2001, yaitu setelah dilaksanakannya program restrukturisasi di lingkungan di Tletapmas. kegiatan pendidikan, kegiatan pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini syarat dengan partisipasi aktif mahasiswa diintegrasikan ke dalam satu wahana, yaitu PKM. Jadi, PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa merupakan salah satu wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang diluncurkan oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2021 di bawah Pengelolaan Direkturat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa, yang dimana merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Secara garis besar, PKM dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, PKM lima bidang, terdiri dari PKMR atau PKM Riset, PKMK atau PKM Kewirausahaan, PKMPM atau PKM Pengabdian Masyarakat, PKMPI atau PKM Penerapan IPTEC, dan PKMKC atau PKM Karsa Cipta. Yang kedua, PKM GFK atau PKM Gagasan Futuristik Konstruktif. Yang ketiga, PKM AI atau PKM Artikel Ilmiah, dan PKM GT atau PKM Gagasan Tertulis. Program Kreatifitas Mahasiswa atau PKM, secara umum bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan, dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi, sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif dan inovatif, objektif, kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi, berlandaskan penguasaan sains dan teknologi, serta keimanan yang tinggi. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpinan cendikiawan, wira usahawan, mandiri, dan arif, mahasiswa diberi peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap, tanggung jawab, membangun kerjasama tim, maupun mengembangkan kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni. Ada pun manfaat PKM bagi mahasiswa antara lain mengasah kreativitas, mengasah menulis dan menyampaikan serta menuangkan ide, mendapat pengalaman, mendapat pengakuan, dan mendapat kenalan atau koneksi. Dan yang paling besar manfaatnya ialah menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, sehingga dapat membantu membangun Indonesia atau daerah setempat melalui ide kreatif yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman, ini sepertinya kok kurang semangat ya, pagi ini. Padahal masih pagi loh. Kita belum mendengarkan materi yang sangat luar biasa, tapi teman-teman udah lemes banget. Gimana kalau aku baca salamnya pakai pantun, tapi teman-teman semua aktifkan mikrofonnya dan jawab salam aku dengan semangat. Oke? Makan pecel pakai tomat. Makannya ada di depan pintu. Jawablah salamnya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. cinta, gitu ya. Jadi, perkenalkan, saya Odilia Musdalifah Putri Sanora, biasa dipanggil Sanora. Dan hari ini, Alhamdulillah, saya dipercayakan untuk memandu acara kita. dan Bapak, Ibu, serta teman-teman semuanya, saya adalah mahasiswa jurusan kimia tahun masuk 2019. Dan sebelum acara ini berlangsung, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya masing-masing, serta memposisikan diri di hadapan kamera dengan rapi. Dan kami himbau kepada para mahasiswa untuk mengisi absensi yang telah disediakan oleh Panitia dan diharapkan untuk berada di tempat yang kondusif. Kita harapkan teman-teman semua tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu konsentrasi teman-teman dalam mengikuti acara kita hari ini. Karena sangat rugi nih, teman-teman, kalau sempat terlewatkan sedikit aja materi kita, maka teman-teman akan kehilangan banyak sekali informasi, banyak sekali ilmu yang akan diberikan oleh pemateri kita pada hari ini. Sebelumnya, tadi teman-teman sudah banyak mendengarkan ya, sambutan-sambutan dari Bapak Ibu yang menjelaskan bagaimana fungsionalnya PKM ini, bagaimana pengaruhnya PKM ini terhadap kita sebagai mahasiswa. Dan teman-teman juga tadi sudah lihat video-video yang ditampilkan oleh teman-teman Panitia. Di sana sudah sedikit dispil nih, teman-teman sudah dapat gambarannya bidang-bidang dari PKM ini. Nah, hari ini kita akan ngebahas lebih dalam tentang 5 bidang di PKM. Dan teman-teman akan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri pada tiap-tiap bidang yang sudah teman-teman pilih. Namun sebelum itu, pagi ini kita akan mendapatkan stimulus dulu nih, bagaimana kita sebagai pejuang PKM agar konsisten, agar termotivasi, agar semangat dalam menjalankan program-program yang akan kita kembangkan dalam tiap-tiap bidangnya. Nah, hari ini kita sudah mengundang pemateri yang sangat luar biasa, yang tentunya sangat berpengalaman, yang sudah pakem sekali di bidang PKM, yaitu Ibu Hera Hastuti, SPD-MPD. Kita sapa dulu nih Ibu Hera. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Wah, ternyata teman-teman ibunya masih muda ya. Tadi kayak, mungkin umur rungita nih. Iya. Alhamdulillah Ibu. Nah, teman-teman, kita sangat bangga ya, Ibu Hera sempat hadir bersama kita pada hari ini, dan akan berbagi banyak sekali motivasi, pengalaman kepada kita. Dan teman-teman perlu kenal dulu nih, sama Ibu Hera. Beliau merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial yang mengajar pada jurusan sejarah, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat dari CV beliau. Dan Ibu Hera ini sudah, Alhamdulillah sudah menamatkan jenjang pendidikan S1 di Universitas Negeri Padang di bidang ilmu pendidikan sejarah, dan S2-nya di Universitas Negeri Padang juga dengan bidang ilmu yang sama, yaitu pendidikan sejarah. Dan teman-teman bisa lihat di profil Ibu Hera, banyak sekali pengalaman penelitiannya, pengabdian masyarakatnya, jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan. Ini banyak sekali, luar biasa, teman-teman. Beliau sudah aktif sejak tahun 2014 hingga saat ini, teman-teman. Di sana ada delapan pengalaman penelitiannya sejak lima tahun terakhir ini, dan juga jurnalnya sangat banyak, teman-teman. Nah, tidak salah lagi ya, kita mengundang Ibu Hera untuk bergabung bersama kita pada hari ini untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi ilmunya kepada kita, agar kita semakin termotivasi untuk mengikuti PKM ini. Oke, jadi teman-teman pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi kita kali ini. Jadi langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Hera untuk menyampaikan materinya. Ya, langsung saja kepada Ibu, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sanora sebagai moderator. Terima kasih kepada ketua jurusan kimia dan jajaran dosen. Kepada Ibu Eka Yusmaita, itu teman saya sama-sama di... Dulu sama-sama PKM juga, sama-sama lulus sebeasiswa unggulan juga, sama-sama berjuang juga dulu. Dan itu hal-hal luar biasa yang rasanya tidak tertukar dengan hal apapun pengalaman-pengalaman seperti itu. Saya senang sekali, jujur senang sekali bisa diminta untuk menjadi... Sebenarnya kalau dibilang narasumber, enggak. Cuma teman diskusi, karena saya belum. Yang mau saya belum bisa dikatakan sebagai narasumber. Teman diskusi bagi saudara untuk berbagi pengalaman tentang PKM ini. Karena tahun 2009 itu saudara mungkin baru SD ya, atau TK. Jadi tahun 2009 itu, Alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk ikut PKM, membawa nama WNP ke Malang di Universitas Brawijaya. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang ingin sedikit saya bagikan yang rasanya membawa pengaruh yang besar bagi saya pribadi dalam aktivitas saya di kampus hari ini. Atau sejak ikut PKM itu, apa sih yang saya rasakan? Apa sih yang ada di diri saya? Apa sih yang rasanya sebelum PKM itu ada? Tapi setelah ikut PKM... Ingin berbagi pengalaman itu sedikit. Oke, selanjutnya kita slide. Saya bertekankan di sini, menulislah, maka engkau akan abadi. Kata-kata ini saya lupa, rasanya pernah saya baca. dan diperkuat oleh Mendiang, mungkin dosen kita di sini tahu, Prof. Mestika Z, beliau pemimpin saya, S1, S2, bahkan pemimpin PKM. Kata beliau, menulis itu adalah pekerjaan yang tidak pernah usai. Orang nggak bisa memecat kita. Menulis itu pekerjaan paling independen. Dan menjanjikan, menjanjikan dalam hal banyak-banyak hal. Menulis itu membuat kita merasa bebas, menjadi diri sendiri. Dan ketika karya kita itu dibaca oleh orang lain, itu atau dihargai oleh orang lain, diafrasi oleh orang lain, itu rasanya jauh lebih besar diberikan materi apapun. yang nggak bisa diukur dengan uang. Nah, menulis membuat nama kita dikenang. Setelah, sebagai calon-calon ahli kimia, pasti sudah mengenal ilmuwan kimia yang hari ini pun masih sudah pelajari. karyanya kemudian juga berhubung dengan namanya, kita bilang saja, seperti Jabir Ibnul Hayyan. Beliau adalah ahli kimia Islam yang menemukan tentang besi dan logam. Dan yang sampai hari ini masih kita pakai adalah beliau penemukan parfum pertama. Jadi, sebenarnya salah gitu. Saya yakin sudah tahu, bukan Paris Kiblat parfum itu, tapi dari ilmuwan Islam, bukan-bukan orang Paris. Nah, ini berangkat dari kebutuhan. Kenapa parfum? Karena kebutuhan orang Islam itu untuk menggerjakan sholat atau pergi ke masjid, itu harus pakai wangi-wangian. Nah, itu ide-ide sederhana yang akhirnya membuat namanya menjadi legenda. kemudian kita kenal lagi seperti Alfred Nobel. Siapa yang enggak kenal Alfred Nobel? Penemu dinamit. Walaupun di akhir hayatnya beliau menyesali penemuannya karena dinamit digunakan dalam perang untuk menghancurkan negara-negara lain. tapi akhir-akhir ini dinamit ini booming lagi ya oleh BTS, Dynamit. Suara keputi kenal sekali dengan BTS itu. Iya, itu nama-nama yang kita tahu hari ini karena dia memiliki karya. Kemudian, coba next lanjut. Kenapa harus ikut PKM? Nah, ini. Kenapa saudara sebagai mahasiswa harus ikut kenapa kita harus ikut PKM ini? Apa sih pentingnya PKM ini? Kayaknya kalau enggak ikut PKM pun saya bakal lulus. Enggak ikut PKM pun toh saya masih hidup. Setelah anak, kayak gitu. Enggak ikut PKM pun saya bisa kok berpestasi di bidang lain. Ini pengalaman saya. Mau saya sharing sama teman-teman semua. Pertama, yang saya rasakan itu adalah PKM itu program kreativitas mahasiswa. Kreativitas. Jadi, di sana saya memilih apa? Menjadi arena belajar. Arena belajar bagi kita menemukan ide. Apa sih yang bisa kita tuliskan? Contohnya seperti Jabir Ibnu Hayyan tadi. Dia lihat kebutuhan. Kebutuhan masyarakat Muslim untuk memiliki wangi-wangian. Maka dia punya eksperimen tentang parfum. Nah, menemukan ide. Cukup sederhana saja. kalau kita lihat judul-judul PKM yang ada hari ini pun dari hal sederhana dan itu sangat berfungsi. Seperti contohnya ada apa namanya? Sendal dari biji sala yang bisa menjadi untuk seperti untuk terapi. Bahkan ada pil diet tanpa harus diet. jadi hal-hal sederhana yang efeknya luar biasa. Menemukan ide ini bisa dari buku. Buku membaca, intinya membaca. Jadi, nggak salah kalau dibilang membaca itu adalah jendela dunia. Benar. Kalau bagi saya sih, bukan jendela lagi, tapi udah kayak pintu. Lebih besar efeknya. karena hanya orang yang membaca, hanya orang yang membaca yang banyak tahu. Kita menemukan ide itu tidak bisa hanya dengan merenung, kemudian tiba-tiba dapat wangsit. Nggak bisa. Tapi membaca dulu, membaca, semakin membaca kita akan semakin tahu kurangnya kita. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak hal-hal yang ingin kita ketahui. Itulah membaca itu. Jadi, sebagai mahasiswa, jangan bilang membaca itu adalah hobi. Jangan. Membaca itu adalah kebutuhan. Sama seperti kita butuh untuk makan, kita butuh untuk tidur, kita butuh untuk berteman, atau yang lainnya. Membaca adalah kebutuhan. Jadi, dari hal-hal seperti itu, kemudian diskusi, diskusi dengan teman, diskusi dengan dosen. Jadi, jadi arena belajar. Jadi, arena belajar kita dalam menemukan ide. Kemudian, latihan menulis. Ini yang penting. Sebagus apapun, sebagus apapun ide, sebagus apapun penemuan saudara, sebagus apapun penelitian saudara, sebagus apapun pemikiran saudara, tidak akan ada gunanya kalau tidak dituliskan. menulislah. Mengikat ilmu pun dengan menulis. Orang yang terbiasa menulis, itu beda dengan orang yang yang abai dengan hal-hal seperti itu. Contohnya, sederhananya, saya sering perhatikan mahasiswa di jurusan, di jurusan saya itu, ketika saya menjelaskan materi, suatu materi di depan kelas, ada anak itu yang hanya sekedar mendengarkan. Mendengarkan, entah dia memang ada pikirannya di dalam kelas atau tidak. Tapi ada anak yang memang dituliskannya, menulis, menulis dengan pena. Beda itu. Efek menulis dengan pena, dengan menulis dengan keyboard, itu berbeda dalam struktur secara kata kita itu. Nah, ketika kita menulis itu, ada proses-proses yang luar biasa. Pertama, kita bisa fokus. Kemudian, kita lebih bisa menuangkan ide-ide kita. Jangan takut. Jangan takut menulis. Ini berangkat dari hal-hal yang setelah sukai. Biasanya anak-anak perempuan suka nulis diari, atau nulis kuisi, atau nulis pengalaman. Nah, belajarlah dari sana dulu menulis, merangkai kalimat itu. Dan latihan-latihan seperti itu akan sangat berguna. Saya katakan sama saudara, saya latihan menulis itu saat PKM. Bukan di saat kuliah, bukan di saat membuat makalah, tapi saya latihan menulis itu ketika ikut PKM. Bagaimana memplot ide itu menjadi sebuah masalah, kemudian mencari sulit itu. Itu latihan-latihan menulis itu di sana. Kemudian, kenapa kita harus ikut PKM? Ada pengalaman, pengalaman luar biasa yang tidak didapatkan dalam kelas, itu benar. kalau saudara BP 2019, 2019-2020, 2019 itu mungkin sudah pernah ikut kelas ya, kuliah dalam kelas. 2020 yang belum. Iya, 2020 yang baru mau mulai. itu hal-hal yang pengalaman dalam kelas itu tidak, kita lebih banyak belajar teori, kalau saudara kan di laboratorium, kemudian, tapi ketika kita melakukan penelitian PKM ini, ada hal-hal yang luar biasa yang kita tidak dapatkan dalam kelas pengalaman. Saya masih ingat ketika melakukan penelitian PKM ini, mengangkatkan sebuah, izinkan saya sedikit cerita, Kerajaan Lama Minangkabau di daerah Jambulipo. Ada orang sih nyunjung di sini, mudah-mudahan kenal ya sama Kerajaan Jambulipo. Itu bayangkan kami tiga tim itu, kami tim itu tiga orang perempuan dan pergi ke daerah asing untuk meneliti dengan hanya memiliki keyakinan bahwa yang dilakukan itu adalah sebah kebaikan, menuntut ilmu. Nah, yakin dan percaya Allah menurunkan para malaikatnya untuk melindungi orang-orang yang menuntut ilmu di jalan yang benar. Itu keyakinan. Nggak tahu daerah itu sebelumnya, nggak tahu bagaimana daerah itu, tapi tahu tentang sejarahnya dan ingin mengangkatkan tentang sejarah Kerajaan itu. Nah, itu pengalaman-pengalaman di lapangan yang luar biasa. Bahkan sampai kami, kami kan itunya wawancara, lebih banyak wawancara kepada masyarakat selain studi dokumen itu. Laboratorium kita itu berbeda. Kalau kimia, laboratorium jelas, ada gedung dan yang lainnya. Kalau kami, laboratorium itu masyarakat dan lapangan itu. Nah, bahkan segitu semangatnya kami untuk wawancara itu, bahkan sampai kami mewawancarai orang gila. Kami nggak tahu. Tidak tahu Bapak itu stress gitu. Bapak itu yakin dia, oh iya, iya, iya gitu. Kami juga udah semangat wawancara, udah rekaman. Teritanya sama Ibu-Ibu, Dek, ngomong apa tadi sama Bapaknya? Ini Ibu tentang Raja Jemulipu. Bapak itu stress, Dek, ya Allah. Segitunya gitu kan. Kami jadi menetawakan diri. Tapi, disitulah dilihat gitu. Keinginan, tekat, atau ingin berbuat lebih. Itu yang menjadikan kita itu menjadi hal-hal orang-orang yang luar biasa nanti. Kemudian yang terasa kali itu adalah kerjasama dalam tim. Sudah seperti saudara gitu. Kami tiga orang itu, saya sikit berkisah dengan teman saya. Dua orang kami diterima menjadi dosen di WNP. Satu teman saya itu baru masuk tahun 2019. Alhamdulillah udah lulus PNS juga. Yang satu lagi jadi guru di Man Bukit Tinggi. Dan dia juga tidak menjadi guru biasa. Sudah banyak penghargaan nasional juga yang diaraih gitu. Beda dengan guru-guru saya yakin dan percaya itu kena PKM ini. Kemudian kenapa harus ikut PKM? Istilahnya kalau kita itu tidak ikut PKM tidak keren. Oh, sekeran apapun. Oh, ini IPKM itu beda. Tidak ikut PKM itu tidak keren. Setelah kalau jadi mahasiswa hanya untuk pulang pergi kampus, kos, kemudian pustaka, tanpa ada sesuatu something new yang saudara lakukan yang berbeda dari mahasiswa kebanyakan. jadi kurang tingkat kerennya. Bahkan mahasiswa yang biasa yang punya apa namanya IPK yang tidak terlalu tinggi tapi dia punya keinginan untuk lebih dari yang lain. itu bisa dibilang 100% meningkat. Keren dari segi apapun. Kemudian karya itu menjadi pembeda kita dengan orang lain. banyak orang yang banyak itu adalah orang kebanyakan. Benar? Banyak orang tapi yang banyak itu adalah orang kebanyakan. Saudara mau jadi bagian orang kebanyakan atau menjadi orang yang tidak kebanyakan. Itu pilihan saudara. Karena PKM itu membawa roh baru sebenarnya bagi kita untuk menjadi orang yang tidak orang kebanyakan. Saudara ikut menulis, saudara bekerjasama dalam tim, kemudian menajukan proposal, lulus proposalnya, itu hal-hal yang tidak terbayar dengan apapun. Menjadi pembeda saudara dari yang lain. Ketika saudara bersosialisasi dengan ranah di ranah akademik, itu ada isinya. Menjadi orang yang tidak oh ini biasa saja atau ini kayak oh ya mahasiswa kebanyakan lah gitu. Tapi ketika saudara ikut PKM banyak nilai plusnya. Saya bilang sama saudara, salah satu yang saya yakin dan percaya itu, salah satu yang membuat saya bisa lulus beasiswa unggulan dikti, itu angkatan pertama. Kami sama dengan Bu Eka, Bu Eka itu dosen yang hebat, teman saya yang hebat. Jadi, apa namanya, salah satu yang membuat bisa diterima di beasiswa unggulan itu, selain karena IPK, juga karena titel kumlotnya, juga karena ada sertifikat PKM ini sebagai penyaji tingkat nasional. saya yakin itu nilai lebih. Sehingga saya tidak lagi di tes yang lain. Tidak ada tes-tes yang lain atau teman saya yang ongoing namanya istilahnya. Tapi sekali mendaftar langsung lulus. Itu hal-hal istimewa yang kita dapatkan. Kenapa kita mendapatkan hal-hal istimewa? Hal-hal istimewa di diri yang membuatkan hal-hal istimewa. Itu kenapa harus ikut PKM? Menumbuhkan percaya diri. Setelah kalian lihat orang-orang dalam pergaulan bisa kita saksikan itu orang yang memiliki tingkat percaya diri yang tinggi dengan yang rendah itu beda. Ada bedanya. Mana kalau saya bilang jauh bedanya. Orang-orang yang memiliki percaya diri itu mereka lebih mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Yang saya rasakan itu pertama saya jadi dosen di WNP itu tahun 2013-2014 itu mulai punya karya. Sebagai orang baru kenapa? Karena sudah terbiasa menulis ini. Yang membuat terbiasa menulis adalah PKM. Nah, ada pengumuman waktu itu untuk ikut proposal hibah nasional ini untuk berbicara untuk dosenya bisa jadi kebelah situ. Tapi saya karena punya penelaman lulus di tingkat nasional itu menjadi hal yang berharga saya beranikan diri saja. Proposal saya bikin dalam satu malam tentang komik sejarah itu dan itu alhamdulillah lulus dan dibiayai oleh Dikti itu. Dua tahun 2014-2015. Kenapa saya bisa percaya diri dengan hal itu? Karena sudah terbiasa berkompetisi. Orang yang sudah biasa berkompetisi dia memiliki rasa percaya diri enggak lagi insecure mudah merasa tersinggung atau punya tujuan dalam hal akademiknya. Kemudian kita punya fashion. Saudara ketika saudara nanti dalam terjun ke dunia pekerjaan kita kan enggak selamanya jadi mahasiswa ini. Ada enggak yang bercerita-cerita selamanya jadi mahasiswa? Enggak ada kan? Jadi ketika kita nanti sudah terjun ke dunia pekerjaan kita tahu di mana fashion kita. Oh saya sukanya di bidang menulis. Oh saya sukanya di bidang ini. Itu bekerja di fashion kita itu jauh lebih menyenangkan tanpa ketimbang bekerja karena tuntutan. sedikit saya mengatakan sama saudara saya tidak melebih-lebihkan. Saya itu karena sukanya menulis itu Alhamdulillah tahun ini ada dua buku yang sudah terbit yaitu buku metode dan buku sejarah Islam. Itu saya tulis itu malam. Saya punya bayi Alhamdulillah dikirinai oleh Allah tiga anak perempuan semuanya cantik karena bagi seorang ibu anaknya yang paling cantik ingat saudara itu bagi seorang ibu bagi orang tua anaknya yang paling gagah yang paling cantik nah itu saya tulisnya malam diselingi dengan anak mengasuh anak tapi kenapa tidak menjadi beban karena itulah fashion kesenangan kalau kita melakukan sesuatu karena kesenangan imun kita pun meningkat jadi tidur atau istirahat tiga jam empat jam sehari itu hal yang biasa enggak apa lagi karena kita itu bekerja di vision kita enggak jadi beban nah itu pengalaman pribadi saya kemudian lanjut ke slide berikutnya oke ini saya suka sekali dengan kata-kata resonansi enggak enggak tahu kenapa karena bagi saya resonansi ini dalam maknanya resonansi dengan ide PKM nah ketika saudara ini sedikit trik saya bagi sama saudara dari pengalaman juga ketika saudara menuangkan ide tulislah apa saja yang berhubungan dengan kesukaan saudara karena oh saudara sukanya ada yang passionnya memang kewirasaan atau suka meneliti di labor atau sukanya bikin artikel ini ayo bikin yang seperti itu yang memang saudara sukai gitu kan dan beresonansi dengan ide itu memang kita percaya judul kami yang di ikutkan dalam PHM waktu 2009 itu adalah tentang Jambu Lipo judulnya itu Jambu Lipo Senandung Bumi yang tak terdengar kalau orang pikir Senandung Bumi apalah Senandung Bumi tapi itu orang yang dipenasaran karena judulnya enggak biasa kalau hanya dibilang Jambu Lipo Kerajaan Nangkabau itu kan biasa tapi kalau di apa namanya dikemas dengan judul yang orang tertarik untuk membacanya itu akan membuat kita merasa punya resonansi dengan ide-ide PKM kita istilahnya kita mencintai ide kita itu makanya tidak menjadi beban bagi saudara nantinya kemudian resonansi dengan tim ini yang penting tim harus solid kalau terlalu banyak konflik dalam tim itu biasanya akan melemahkan dari dalam saya lihat teman-teman yang lulus di PKM itu mereka punya tim yang solid kalau saudara rasanya lebih nyamannya satu tim dengan teman yang di luar jurusan juga boleh berbeda-beda itu semakin besar peluang untuk lulusnya karena keahliannya berbeda-beda di resonansi dengan tim itu saudara tahu teman-saudara itu mana yang memiliki satu visi kenal teman-saudara kemudian ingat kita pun bahkan di bahkan diharuskan diwajibkan memilih teman yang baik jadi pilihlah tim-tim yang rasanya memang menurut saudara satu visi dengan saudara teman dekat bukan berarti teman dekat itu lawan jenis jangan saya sarankan jangan yang lawan jenis itu tidak jadi tidak jadi penelitiannya pengalaman teman-teman yang yang apa ya saya tidak saya tidak memandang negatif sih tapi kita ya sering ya pengalaman semakin sering interaksi semakin sering ketemu akhirnya suka gitu itu nalurinya ilmiah biasa tapi cobalah kalau saudara orangnya lemah di bidang itu cari yang satu jenis saja kalau perempuan sesama perempuan laki-laki sesama laki-laki karena beban psikologi yang lain enggak ada kalau saudara suka teman-teman juga suka enggak jadi diskusi malah jadinya menarik perhatian nah itulah gitu jadi kekompakan dalam tim itu penting jangan ada sampai ada tim yang merasa terzolimi segala sesuatu yang tidak baik tidak akan menghasilkan hal baik jadi saudara ketika sudah punya tim itu luruskan sama-sama luruskan ada niat saudara untuk bersama-sama dengan tim untuk sama tujuannya kemudian memiliki arah yang sama mau mau kemana gitu penelitian ini mau kita bawa kita mau kita mau lebih dekat dengan dosen yang ini lebih dekat dengan dosen yang ini karena lebih nyaman lebih merasa gimana gitu dengan pemimbing itu penting jangan sampai saudara takut menemui pemimbing ini udah kayak skripsi nanti di semester lanjut saudara akan merasakan itu jangan sampai mencari pemimbing yang saudara takut dalam melakukan pemimbingan tapi carilah pemimbing yang menurut saudara orang yang saudara kagumi yang BNP saya sama-sama sama teman ingin kita itu adalah membawa pemimbing untuk ke Malang bayangkan motivasi kami itu adalah membawa pemimbing kami untuk ikut PIMNAS bukan untuk menjadi juara bukan untuk menjadi apa kenapa kenyamanan dengan pemimbing itu karena sudah kayak anak sendiri gitu itu almarhum profesor saya Mistika Z semoga Allah membalas semua kebaikan beliau itu ilmunya luar biasa bagi saya rasanya saya yang hanya secuil ini sudah sudah miliki dampak yang luar biasa bagi saya ilmu yang beliau berikan itu penting dengan pemimbing itu nyaman tingkat kenyamanan dengan pemimbing dan PKM ini mahasiswa kan boleh milih pemimbing boleh milih pemimbingnya gitu dimana siapa pemimbing yang memang dia senang oke lanjut ini saya berapa menit ini memaparkan ini moderator kita masih ada banyak waktu kok bu gak apa-apa nanti ada siasitan takutnya nanti saudara bosan dengar enggak kok bu menarik bu alhamdulillah amin nah apa yang didapatkan dari PKM iya ketika kita ikut PKM apa yang kita dapatkan ini juga sudah dibahas sedikit tadi pertama ilmu ilmu iya ilmu karena bahkan dibilang yang membedakan kita dengan orang itu adalah ilmu yang menentukan derajat kita itu adalah ilmu ilmu yang kita dapatkan yang tidak bisa didapatkan di di bangku apa kelas gitu ilmu dalam menulis ilmu dalam berteman ilmu dalam menuangkan ide gitu ilmu yang kita dapatkan kemudian pengalaman pengalaman hal yang tidak bisa ditukar dengan apapun karena orang yang bicara atau orang yang bicara sesuai dengan pengalamannya itu jadi lebih luar biasa sebenarnya itu belajar yang baik itu belajar dari pengalaman tapi belajar yang lebih baik lagi itu belajar dari pengalaman orang lain iya makanya orang-orang hebat itu kenapa dia bisa menjadi hebat karena dia belajar dari pengalaman orang lain secara lihat bacaannya orang-orang hebat itu juga hebat enggak enggak bacaan remeh kayak komik atau apalah gitu kan tapi memang baca-bacaan yang hebat gitu dibelajar dari dari pengalaman orang lain kemudian yang didapatkan dari PKM itu adalah menjadi diri sendiri kita menjadi diri kita sendiri setelahnya kita menemukan diri kita di dalam PKM itu apa sih setelah terbiasa ikut kompetisi terbiasa menulis apa sih yang saya inginkan dalam hidup ini kan banyak ini saudara di usia segini ini rentan itu mempertanyakan diri apa sih yang saya inginkan atau lebih banyak magernya atau lebih banyak hal melakukan hal-hal yang rasanya tidak ada manfaat untuk masa depan saudara gitu tapi ketika saudara ikut PKM sudah punya hal yang harus diperjuangkan sudah tahu siapa diri saudara saudara tahu kemana arah dan tujuan saudara potensi diri saudara kemudian PKM membuat kita menghargai proses proses yang kita lalui dalam setiap tahapan PKM itu menjadikan kita lebih menghargai contohnya orang yang tidak berproses itu jauh berbeda dengan orang yang berproses apa yang dikatakan dengan proses contohnya kalau sama sifat saudara atau karakter saudara di waktu SMA dengan kuliah berarti saudara tidak berproses jadi berbeda dengan yang lain proses kita menghargai proses tidak instan jangan sampai dibilang generasi instan yang hanya menginginkan dalam hal sekejap itu tidak ada kesuksesan yang luar biasa itu ketika dilakukan dengan proses yang luar biasa juga kemudian juga saudara punya banyak teman teman satu visi akan apa apa namanya circle pertemuan kita itu akan berubah mengikuti kemana arah dan tujuan kita saya lihat waktu SD teman kita banyak bisa puluhan SMP kurang SMA kurang kuliah mungkin lima enam nanti sebentar lagi paling teman saudara itu yang bisa dikatakan teman itu tiga atau dua orang atau satu orang kenapa? karena teman itu sangat mempengaruhi kita karena pilihlah teman yang baik yang membawa kita pada kebaikan teman yang baik itu menginginkan temannya menjadi lebih baik secara bisa lihat jangan sampai ada teman tapi irian di belakang itu kan enggak tapi di PKM kita punya teman yang satu visi itu saya punya banyak juga kenalan yang dia satu tim dalam PKM akhirnya menjadi teman satu visi dalam kehidupan nikah mereka jadi ada bisa bisa seperti itu jadi hal-hal yang orang akan sering komunikasi yang baik itu kalau ada isinya kalau ada sesuatu yang bisa kita bicarakan kita yang hobinya umpamanya hobinya baca misal suara sebenarnya hobinya nonton film Korea pasti akan cendrong berteman dengan teman yang juga hobi nonton Korea tidak suka dengan teman yang hobinya dangdut kan beda resonansinya menemukan teman satu visi ini penting karena kita tidak bisa berhasil sendirian tanpa dukungan teman selain orang tua kalau orang tua sudah pasti itu tapi teman itu yang mengetahui apalagi mahasiswa kita di sini tidak ada orang tua kita di Padang itu kita tahu kali bagaimana teman itu menjadi teman yang sebenarnya yang membawa kita kepada arah kebaikan yang membuat kita itu menjadi lebih baik jadi itu yang didapatkan banyak lagi banyak yang kita dapatkan dari PKM ini kemudian coba lanjut slide berikutnya ini ini slide terakhir bermimpilah dan hiduplah dalam mimpi ini kalau dikatakan negatif negatif ya bermimpi aja lah hidup aja dalam mimpi tapi tidak maksudnya di sini kita sebagai generasi muda jangan saudara sudah punya ide sudah punya ada sesuatu yang ingin yang saya inginkan saya mau jadi ini saya mau jadi itu ikuti prosesnya ikuti prosesnya dan orang-orang yang bermimpi besar inilah yang menjadi orang besar karena hal-hal yang luar biasa itu hal-hal yang besar tidak akan pernah ada tanpa dimulai dari mimpi secara kenal Walt Disney pasti ya suatu ketika kalau gak salah anaknya diwancarai oleh media bagaimana Walt Disney luar biasa perkembangannya hari ini film perfileman di Hollywood itu ditanya seandainya Walt Disney senior orang tuamu masih hidup pasti dia akan sangat bangga sekali melihat bagaimana Walt Disney hari ini tahu apa jawaban dari anaknya tidak katanya ayah saya sudah tahu bagaimana Walt Disney hari ini dia sudah punya mimpi itu dan sudah hidup dalam mimpi itu dia sudah bisa melihat membayangkan Walt Disney itu memang menjadi luar biasa menjadi besar jadi di dalam angannya di dalam imajinasinya itu sudah dia bayangkan walaupun di masa dia hidup belum se booming ketika Walt Disney itu dipegang oleh anaknya tapi anaknya ini yakin dan percaya bahwa ayahnya itu sudah tahu bahwa ayahnya sudah melihat bagaimana Walt Disney hari ini dikatakan ayah saya sudah menyaksikan hari ini yang kita lihat secara nyata sudah lama disaksikan oleh saya oleh ayah saya di dalam mimpinya jadi seperti itu jadi jangan takut itu yang membedakan kita dengan yang lain sekali lagi saya katakan dengan jadi orang kebanyakan bermimpilah karena mimpi itu gratis gak bayar mimpi itu bermimpilah karena kita itu merasakan hidup benar-benar hidup ketika kita punya mimpi bermimpinya jangan saat tidur tapi bermimpilah saat berjalan bermimpilah saat makan bermimpilah saat membaca bermimpilah saat melakukan apapun saya ingin ini karena semakin sering kita memikirkan apa yang kita inginkan umpamanya ya Allah saya mau lulus PKM sering-sering itu maka ada jalannya ada jalannya maka bermimpi kemudian jatuh dari mimpi karena ada juga yang mengatakan jangan mimpi terlalu tinggi nanti jatuh itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah bermimpi ya orang-orang besar hari ini itu yang kita temui adalah orang-orang yang punya mimpi luar biasa contohnya siapa seperti Elon Musk Elon Musk dia punya mimpi mimpi luar biasa siapa lagi Jeff Bezos dia juga punya mimpi yang luar biasa makanya dia bisa menjadi orang-orang luar biasa gitu kalau enggak enggak akan banyak orang-orang luar biasa itu kalau dia enggak punya mimpi ini sedikit sedikit apa berbagi pengalaman dari saya semoga ada manfaatnya bagi saudara dan apa ya saya berharap yang saya paparkan ada gunanya juga nambah pengalaman saudara bagaimana perjuangan untuk menjadi lebih baik ingat kita enggak enggak akan ilmu itu yang membedakan kita dari yang lain jangan sampai saudara capek-capek kuliah tapi tidak tidak ada sesuatu yang saudara raparkan dan produk akhirnya seperti ini orang hebat itu bukan dia yang mencari pekerjaan tapi pekerjaan yang mencari dia bisa bisa saya latar belakang saya itu adalah keluarga petani ayah saya petani ibu saya petani tapi saya punya mimpi saya tinggal saya dari Solo di daerah perbukitan bahkan untuk sekolah SMP saja saya harus menempuh perjalanan jalan kaki itu sejauh 5 km lebih rasanya jadi apa yang membedakan kita dengan teman-teman sehari ini saya pulang kampung karena saya punya mimpi ketika saya kuliah saya tidak hanya ingin menjadi mahasiswa biasa saya tidak mau kuliah kemudian akhirnya ujung-ujungnya kesana kemari lamaran cari pekerjaan enggak kita sama-sama seorang punya kesempatan yang sama untuk berjuang bersama tapi pastinya hasilnya pasti berbeda nanti maka berproseslah menjadi versi terbaik dari diri saudara saya yakin dan percaya itu luruskan niat saudara kuliah itu adalah untuk menuntut ilmu menjadi saudara menjadi diri saudara yang lebih baik juga untuk membuat orang tua bangga itu saja karena kebanggaan orang tua itu tidak bisa kita bayar dengan uang orang tua itu ketika melihat anaknya sukses berhasil tidak dari uang yang diberikan oleh anaknya tapi bagaimana anaknya berjuang bagaimana anaknya menjadi anak-anak yang sukses mewujudkan mimpinya jadi saya berharap saudara sebagai generasi muda generasi muda bangsa apalagi saat ini sangat-sangat kompetisinya luar biasa sekarang saudara untuk pekerjaan dan yang lainnya jangan kita menjadi buruh di negeri kita sendiri saudara harus jadi leader saudara harus jadi pemimpin di negeri kita sendiri itu mulainya di diri saudara jadi mahasiswa ini jadi latihlah berlatihlah dalam PKM ini gunakan kesempatannya sebaik mungkin rugi saya bilang rugi saudara ini sudah dipasilitasi oleh jurusan sudah sangat baik sekali tadi saya juga ikut bangga itu kimia menjadi jurusan terbaik di UNP hebat pastilah hebat mahasiswanya pasti juga mahasiswa hebat-hebat iya mahasiswa yang hebat sedikit lagi berbuatlah lebih lagi berbuatlah lebih lagi itu akan menjadikan saudara miliar orang sosok luar biasa gitu itu saja moderator sonora pengalaman sedikit dari ibu terima kasih iya terima kasih banyak ibu sangat luar biasa ya teman-teman materi yang diberikan ibu Hera motivasinya sangat membangun untuk kita semua dan sonora yakin teman-teman pasti masih banyak yang penasaran nih masih banyak yang bergejolak di dalam hatinya nah buat teman-teman yang pengen bertanya yang ingin didiskusikan dengan ibu Hera silakan raise hand dan nanti akan kami panggilkan untuk untuk menyampaikan pertanyaannya boleh silakan mau bertanya apa saja iya iya saya cari jawab iya iya ayo mana nih yang mau bertanya yakin nih udah full banget dapetnya tapi luar biasa ya banyak yang ikut 216 215 ini salut nih sama mahasiswanya panitianya iya banyak yang ikut padahal cuman dua angkatan ya 2009 ya iya bu ini udah ada yang mau bertanya dari dihan kurnia angkatan 2021 oke silakan mengaktifkan kamera dan mikrofonnya assalamualaikum wabarakatuh bu walaikumsalam izin bertanya bu dalam PKM ini kan kita udah punya ide gini bu tapi nah itu kita belum tau gitu idenya aja baru itu mulainya langkah awalnya gimana sih bu bisa di jelasin bu ini sudah langsung dijawab atau bagaimana iya bu boleh langsung dijawab aja bu oke ibu jawab sesuai dengan pengalaman ya berbagi pengalaman ide pasti banyak ya ide itu karena semakin banyak kita membaca semakin sering kita mengamati itu banyak kali tuliskan dulu apa idenya tuliskan jangan sampai ide itu ngendap di kepala tuliskan satu dua tiga kalaupun hanya sekedar masalah dulu gak apa-apa ini permasalahan oh ini masalah ini ini masalah berangkat dari sana berarti ini masalah gitu nah ketika kita sudah menemukan ide ajaklah orang yang menurut kita bisa untuk diajak diskusi apakah teman bahkan dosen seberangkan ada pemimbing PKM di jurusan di jurusan di diskusi Pak Ibu ini kita baru hanya seputar ide baca lagi banyak-banyak referensi baca contohnya apa sih karya-karya yang lulus Pimnas itu banyak itu di Simbel Mawa itu ada judul-judul yang memang Ibu baca itu luar biasa ya mahasiswa Indonesia hal-hal yang inovatif itu dari mahasiswa kebanyakan hal-hal yang yang sederhana tapi sangat banyak manfaatnya makanya saudara sebagai generasi pasti beban belum ada belum ada beban hidup saudara hanya dibutuh saudara hanya diharuskan untuk kuliah sebenar-benarnya kuliah menuntut ilmu jadi ketika saudara punya ide coba searching ini idenya contohnya jurnal cari jurnal yang berhubungan dengan ide saudara lebih gali lagi umpamanya idenya tentang apa ya kalau kimia contohnya apa nih dihan idenya udah ada belum walaupun belum ada iya rencana ide dihan kan kan di dalam pandemi ini kan bu kan ada rencana itu kami mau meng call meng apa namanya menggabungkan antara hand sanitizer dengan body lotion oh gitu sudah ada belum orang melakukan itu coba searching ada sih tapi kencana dia mau mencari tambahan yang benar-benar enggak enggak orang apa namanya enggak orang duga-duga gitu bu iya kalau kimia itu kan by product ya jadi pastikan yang saudara apa adek sepertinya bu hera ya maaf bu Eka ya baik bu hera ya kita lanjutkan ya coba dihan gali lagi yang menjadi hal yang berbeda produk dihan ini ide dihan ini dari yang lain ingat penelitian itu intinya something new sesuatu yang baru yang menjadi inovatif dia ada di kreativitas inovatif jadi apa yang bisa sudah kreasikan kalau hand sanitizer dipadukan dengan body lesion coba apa apa kelebihannya dibandingkan produk sejenis itu itu dipikirkan dan itu tidak bisa dari merenung merenung kemudian tiba-tiba dapat langsit enggak enggak bisa seperti itu tapi cari cari baca intinya baca baca terus baca terus itu akan mengerucut idenya menjadi lebih luar biasa intinya gitu tuliskan apapun idenya jangan takut ini setelah jangan takut oh ini ide saya ini belum bagus oh ide saya ini biasa jangan takut seperti itu tuliskan saja tuliskan kemudian gali lagi informasi mengenai ide yang rasanya mungkin sudah dapatkan setelah sudah banyak baca sudah akan tahu mengerucutkan ide ini oh ini bisa oh ini seperti ini contoh-contoh judul yang lulus sebelumnya seperti apa itu itu trik dasarnya dihan enggak bisa diskusi lagi dengan pemimbingnya nanti terima kasih ya sama-sama ya itu tadi pertanyaan dari dihan nah gimana teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya silahkan dan nanti kami panggilkan untuk menyampaikan pertanyaannya ini sebenarnya tidak melulu harus riset-riset luar biasa tapi sederhana contohnya kopi ada yang suka kopi banyak tapi kopi itu dari umpamanya kopi itu yang terbaru dari biji salah lebih enak lebih sehat atau kopi orang yang tidak mengandung kafein nah gimana caranya itu kan ada orang yang enggak bisa terganggu dia dengan kafein ini atau kafein membuat dia walaupun kafein itu dibutuhkan oleh tubuh tapi bisa enggak saudara menciptakan minuman kopi tanpa kafein nah itu pasti mungkin lebih luar biasa nanti gitu ada mungkin reaksi-reaksi kimianya gitu kan coba-coba seperti itu gitu berarti intinya jadi yang fashionnya makna iya bu berarti intinya di PKM ini kita harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya ya bu iya iya ciptakan sesuatu yang bisa memiliki nilai jual ekonomis itu itu banyak itu salah satunya di jurusan sejarah itu mereka bikin kaos tapi pesannya pesan sejarah ada kan banyak kaos-kaos sekarang itu tuh yang kayak punya tangkele punya apa namanya yang di Bukit Tinggi kan banyak tapi ini kaos sejarah tentang tokoh sejarah seperti Soekarno Tan Malaka Hamka yang generasi muda asing dengan nama itu gitu kenapa orang itu tahu karena dia sejarah karena memang kalau mahasiswa yang lain gak engeh dengan tokoh-tokoh seperti itu tapi dengan ada kaos-kaosnya orang kan bisa membaca gitu oh iya ini dia ada pesan-pesan baik yang ada di kaos itu gitu ya itu begitu ya sederhana saja gitu ya bu ya begitu teman-teman gambaran dari PKM ini teman-teman sudah mendapatkan banyak sekali nih dari Bu Hera dan semoga teman-teman bisa mengimplementasikan baik dari dalam dirinya kemudian diimplementasikan mengikuti PKM-nya dan konsisten mengikuti bidang apapun yang teman-teman ambil gitu nah sebelum kita tutup diskusi kita nih Bu boleh sedikit closing statement atau motivasi yang lebih lagi untuk membakar semangat teman-teman kita ya apa ya hmm begini saja terserah kita punya latar belakang apapun gitu kan pokoknya latar belakang keluarga ekonomi apapun yakinlah saudara tanamkan ke diri saudara saudara bisa mewujudkan itu saya saya katakan tadi berangkat dari mimpi siapalah saya yang tinggalnya di daerah kampung orang tua petani ya saya bangga orang tua saya petani dan itu yang satu hal yang penting lagi orang tua doa orang tua menghargai orang tua menyayangi orang tua karena doa orang tua itu luar biasa dampaknya bagi kita jangan sampai saudara tidak ada anak yang durhaka yang sukses nah itu doa orang tua yang member kita sukses hargai orang tua kemudian jangan dulu berpikir hal-hal yang tidak penting contohnya seperti memikirkan lawan jenis atau apa gitu kan gak ada gunanya itu ketika saudara dewasa nanti karena walaupun sekarang sudah menuju dewasa gitu kan gak ada gunanya tapi kelebihan nilai diri kita itu terletak di diri kita bukan terletak dari penghargaan yang diberikan oleh orang lain jadi apapun lah terbelakang saudara gimana pun kehidupannya yakinkan diri saudara-saudara punya mimpi saudara punya tujuan hidup saudara ingin lebih dari yang lain saudara punya motivasi dalam diri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu nah itu saja ya baik terima kasih Ibu sangat luar biasa dan kita dari jurusan ini ada sedikit kenang-kenangan kan kenang-kenangannya jangan dilihat dari besar kecilnya ya Bu tapi semoga apa yang Ibu berikan bisa terbalaskan dari Allah SWT amin terima kasih ya Bu mungkin kita bisa foto bersama dulu nih Bu dengan kenang-kenangannya boleh teman-teman panitia untuk mengambil gambarnya oke kita hitung ya teman-teman yang lain juga silahkan aktifkan kameranya silahkan berikan pose terbaiknya di depan kamera oke satu dua tiga oke sekali lagi ya satu dua tiga oke iya terima kasih iya Ibu sama-sama Ibu terima kasih juga Ibu sudah berbagi banyak sekali kepada kami pengalamannya ilmunya motivasinya sungguh luar biasa semoga apa yang diberikan Ibu Hera kepada kita semua pada hari ini bisa kita cerna bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita dan teman-teman kita harapkan setelah mendengarkan materi ini teman-teman termotivasi sangat banyak untuk mengikuti PKM dan semoga insya Allah kita bisa mengikuti jejak Ibu Hera yang pas punya moderator boleh sedikit menambahkan moderator iya silahkan Ibu baik Ibu Hera salam kenal terima kasih atas motivasinya buat adik-adik di jurusan kimia kemudian tadi juga tadi Ibu Hera cerita ya kalau Ibu Hera merupakan bimbingan dari Prof Mestika ya jadi ini adik-adik semuanya Ibu sepakat sekali dengan Ibu Hera bahwa untuk kegiatan seperti ini carilah pemimbing yang memang apa namanya memang tune in dengan kita karena dulu saya juga Ibu Hera pernah jadi mahasiswa bimbingannya Prof Mestika Z mengangkat bidang nah ini anak kimia pertama kali masuk ke dalam ruangan Prof Mest itu nanyain loh kenapa kamu anak kimia mengangkatkan kegiatan ikut lomba tapi bidang sejarah saya bilang ini karena ini sesuatu yang saya gak paham dari bidang itu saya gak paham akhirnya ditanyain dikasih buku dan lain sebagainya memang di awal ketika kita gak kenal beliau itu adalah orang yang menakutkan saya pikir karena yaudah saudara keluar kalau saudara gak paham tapi dibalik itu beliau kasihkan saya buku kemudian saya baca minggu depan saya datang lagi dengan buku kemudian akhirnya dikasihkan koran berbagai macam koran yang tahun-tahun jadul banget dan alhamdulillah mungkin inilah yang beliau uji kita itu tahan tidak terhadap ujian-ujian yang beliau berikan jadi ini mungkin yang adik-adek peserta harus fahami bahwa mungkin nampaknya para pemimbing ini bisa jadi sadis atau memberikan saudara banyak sekali tugas atau saudara mungkin bisa jadi kena marah tapi itu bukan berarti orangnya itu tidak baik karena alhamdulillah pada saat itu juga juara juara satu dan setelah terima piala jurinya nanya siapa pemimbingnya Pak Mistika ah pantas ini begini nah jawabannya ahli di bidangnya jadi ini kelemahannya kita Bu Hera itu kebanyakan mahasiswa kita ini nembak pembimbing itu pas mau tanda tangan mau tutup tanda tangan nah ini kelemahan mahasiswa kita hari ini juga seperti itu jadi kalau bisa saudara kalau misalnya ini kalau mau nembak nasional nih kalau mau nembak nasional cari dari sekarang itu pembimbingnya siapa orang yang memang capable di bidang itu kalau misalnya di kimia bidang penelitian ya penelitian yang bidang itu siapa yang bagus nah kesanalah saudara ambil pembimbingnya karena beliau lah nanti yang paham dengan bidang-bidang seperti itu dan kalau seandainya oh Pak itu pamerang Bu misalnya Ibu itu pamerang yaudah kalau misalnya saudara pengen menjadi orang yang jauh lebih baik orang yang tahan insya Allah itu gak akan pamerangnya Bapak dan Ibu itu tuh loh yang akan membuat saudara nanti menjadi pribadi yang berbeda mungkin ini terima kasih sekali Bu Hera masukannya motivasinya dan adik-adik semuanya mudah-mudahan ya prestasi-prestasi Bu Hera ini bisa kita kalau bisa lebih baik ya kalau bisa lebih baik harus lebih baik Ibu kalau kita harus melahirkan generasi lebih baik amin 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 terima kasih Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya luar biasa ya luar biasa teman-teman tadi udah dari Ibu Hera nah setelah ini tadi kita udah mendengarkan materi dan sesi diskusi juga setelah ini kita ada overview teknis pelaksanaan workshop serta pembacaan kontrak kegiatan workshop dan hal ini akan dipandu oleh Ibu kita Ibu Eka Yusmaita kepada Ibu silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bu Hera dan Bu Fitri yang sudah melengkapi dan saling melengkapi untuk motivasi dan memberikan catatan-catatan yang perlu diingat oleh mahasiswa ketika nanti bergerak dan berkecimpung untuk mengikuti program PKM ini dan suatu hal yang sangat luar biasa ini ketika saya baca CV Ibu Hera itu sampai-sampai kalau adik-adik dibacakan semua CV beliau satu hal yang sangat menarik ternyata pembimbing beliau beliau bukukan iya Bu Hera Pak Prof Mestika itu ada bukunya Sang Guru apa judulnya Bu? bagaimana kami hendak mengenangmu Tuhan Guru iya luar biasa ya saking ini untuk kehormatan dengan pembimbing ya Bu Hera iya Prof Mestika bagaimana apa tadi Bu Hera? bagaimana kami hendak mengenangmu Tuhan Guru bagaimana kami hendak mengenangmu Tuhan Guru sampai merinding ibu mendengar luar biasa luar biasa sekali ilmu yang beliau berikan dan sangat cerdas orangnya iya Bu sangat humble memang teman-teman takut dekat sama beliau tapi selalu penasaran walaupun dimarahin ikut kenapa saudara ikut-ikut saya terus gak ada apa-apa senang aja sering tiap hari itu kalau gak ke PKSBE ada yang kurang kenapa ada kamu lagi disini iya Pak saya numpang baca ya kita kita yang ingin mendekatkan diri dengan orang hebat gak apa-apa harus itu karena kita cita-cita menjadi hebat maka dekatlah dengan orang yang hebat jadi seperti itu saya jangan malu jangan merasa gimana saudara dimarahi oleh guru malahan kalau guru itu marah bagus berarti dia peduli sama kita berarti dia mau kita lebih baik ini kadang mahasiswa ini marah dosen pemimbingnya langsung menghilang gak tahu kabarnya ghosting gitu anak-anak sekarang ya iya anak-anak sekarang seperti itu ya terima kasih banyak ke Bu Hera atas segala motivasi dan nasehat-nasehatnya yang Bu Hera berikan mudah-mudahan ini bisa menjadi lecutan bagi mahasiswa yang lain yang bergabung pada room zoom kali ini insyaallah sesi selanjutnya ini terkait dengan overview kegiatan workshop PKM yang awalnya kegiatan ini direncanakan untuk webinar biasa ada pemateri kemudian menerangkan masing-masing bidang PKM namun kali ini kami dari tim panitia bekerjasama dengan jurusan kimia ingin membuat suatu gaya yang berbeda ataupun metode yang berbeda dalam workshop kali ini overview-nya seperti yang adek-adek ikuti sekarang itu kita mendengarkan motivasi nasehat seberapa penting PKM tersebut dan bagaimana PKM itu bisa merubah kehidupan kita dan paradigma berpikir kita ke depan nah itu yang penting adek-adek dan saudara mahasiswa pahami dan sangat berterima kasih banyak atas nasehat serta motivasi dari Bu Hera kemudian sesi selanjutnya kita akan ada kontrak nah kenapa dibuat kontrak karena seperti yang disampaikan oleh Bu Hera tadi kita butuh resonansi tim kita butuh resonansi pemimbing nah itu yang akan kita buatkan kita nyatakan komitmen kita bersama untuk mau bergabung dalam tim untuk mau untuk berkomunikasi dengan pemimbing nantinya tidak hamin satu deadline Bu saya sudah buat proposal PKM mohon tanda tangannya bagaimana tidak akan marah ataupun tidak mau dibimbing karena rata-rata mahasiswa main kejar tayang saja nah sekarang insyaallah bagi ada adik yang mau berkomitmen dan bagi ada adik yang mau intinya mau yang mau ikut saja itu insyaallah kami dari tim panitia akan memfasilitasi adik-adik mahasiswa terkait dengan Bu saya tidak punya ide saya tidak punya judul saya tidak tahu PKM itu apa jangan pikirkan itu dulu yang jelas sekarang mau berkomitmen dan mau bergabung itu yang nantinya akan menjadi sesi selanjutnya kita akan bersama-sama membaca komitmen bersama untuk kegiatan workshop yang akan bertahap dan ada lanjutannya kemudian setelah adik-adik nanti yang bagi yang mau nanti lanjut pada sesi siang karena nanti akan ada pematangan ide kita akan melakukan dimana saja ide tersebut bisa ditemukan literaturnya di web apa jurnal apa yang bisa dicari kemudian buku apa yang harus dibaca itu akan ada di sesi siang namun di sesi kali ini adik-adik nantinya setelah adanya pemaparan dan berkomitmen untuk mengikuti workshop program PKM ini akan dibagi dalam breakout room nah insyaallah di setiap breakout room itu ada untuk kali ini kita fokus di lima bidang ya adik-adik PKM lima bidang yang pertama itu PKM reset insyaallah itu sudah ada dosen pemimpin adik-adik dalam hal ini nanti akan dibina oleh Pak Umar Kamal Nizar PhD kemudian juga di breakout room untuk PKM PI itu sudah hadir dari tadi pagi membersamai kita semua itu Ibu Dr. Samsi Aini PhD kemudian nanti juga ada PKM PM PKM pengabdian masyarakat juga sudah hadir bersama kita ini Ibu Dr. Randa Iryani MS insyaallah nanti akan membantu adik-adik idenya tadi hand sanitizer nah kira-kira akan diapakan hand sanitizer tersebut dan harusnya bagaimana nanti akan kita dapatkan resonansi timnya dan kita akan dapatkan resonansi pemimbingnya lanjut nanti juga ada breakout room untuk PKM KC itu akan dibimbing oleh Bapak Miptah Wilkhair dan terakhir nanti ada PKMK yang Alhamdulillah sudah beberapa tahun belakang ini cukup melejit bahkan mendapat medali perunggu di PKM tahun sebelumnya untuk PKMK ini dan baru dua minggu yang lalu itu diakui oleh dunia internasional mendapat medali emas dengan judul yang sama dan ditambah tim yang baru dan pemimbing yang ditambah juga pemimbing dengan Bapak Rahadian Alhamdulillah menang di Malaysia untuk program inovasi mahasiswa ini Insya Allah itu adik-adik akan dibimbing oleh Bapak FND untuk PKMK jadi bagi adik-adik yang mau berkomitmen sebentar lagi ibu akan share terkait dengan kontrak apa yang harus kita sepakati bersama maka nanti akan digabungkan di breakout room tersebut baru sesi siang nanti sudah ada dapat resonansi timnya adik-adik kalau bisa sudah ada dalam satu PKM yang dituju kemudian bisa saling berkenalan terlebih dahulu kemudian sharing ide yuk kita gabung untuk membentuk tim karena kita memiliki visi-misi yang sama untuk judul PKM tersebut silahkan nanti bentuk bentuk tim tim kecil nah kenapa tim kecil yang dibentuk disini untuk pembentukan tim kecil ini tujuannya adalah core-nya dari kita keilmuannya kimia dan kimia itu tidak akan kuat tanpa keilmuannya yang lain jadi sebagai gambaran tahun 2009 juga ibu ikut PKM core-nya itu tentang materi sistem periodik tetapi ibu tidak bisa berdiri sendiri untuk sistem periodik jadi judul PKM ibu itu judulnya adalah diktasong periodik table song kalau sekarang ibu akan bernyanyi sistem periodik di hadapan adik-adik semua maka ibu takut ini akan semakin berkurang antusias peserta yang ikut di dalam room ini maka di waktu 2009 itu ibu mencari teman anak cendera tasik suaranya merdu dan beliulah yang menjadi pengisi suara untuk song periodik table ibu seperti itu jadi buat tim kecil 2-3 orang cukup karena satu tim PKM itu berjumlah 4-5 orang jadi bisa kemungkinan nanti ada tambahan dari mahasiswa sejarah seperti mahasiswa Buhera yang mensupport untuk apa ide yang ingin adik-adik angkatkan atau nanti ada yang PKMK butuhan ekonomi maka nanti juga kita join dalam grup tersebut ekonomi sejarah ataupun teknik ataupun FBS tadi jadi memang di dalam panduannya itu diharapkan adik-adik lintas keilmuan ada lintas angkatan juga ada dalam satu timnya makanya nanti silahkan ide utama nanti adik kemukakan kepada masing-masing dosen pemimbingnya di breakout room kemudian akan dibimbing dan pematangan ide tersebut akan kita lakukan pada sesi siang nanti bersama Bapak Umar Kamar Nizar terkait dengan penusulan literatur untuk pematangan ide dan gambaran lanjutannya ini pertemuan sesi hari ini khusus untuk munculkan ide kemudian bentuk tim buat resonansi dengan pembimbing dan matangkan ide tersebut selama dua minggu ke depan adik-adik sudah ada yang bergabung dengan WA Group nanti silahkan dari Panitia men-share link WA Group setiap masing-masing PKM biar yang sudah bergabung di sini tapi belum masuk WA Group masing-masing bidang PKM bisa bergabung dengan segera dua minggu ke depan itu adalah sesi kita untuk mempersiapkan draft proposalnya untuk panduan itu akan kami dari Panitia share ke setiap grup dan template adik-adik menuliskan idenya itu menggunakan template yang mana itu sudah spesifik untuk masing-masing PKM dan akan di-share juga nanti ke adik-adik jadi seperti itu gambaran overview kegiatan workshop PKM kita dan ujungnya nanti mudah-mudahan ini luarannya terbentuknya draft proposal PKM adik-adik dan sesi terakhir kita akan melakukan presentasi draft proposal tersebut di depan dosen pemimbing masing-masing jadi memang bertahap dan tidak bisa instan ini kita berbicara terkait dengan proses terima kasih atas kesempatannya kita masuk kepada sesi fakta integritas namun sebelumnya Bu Hera apakah masih akan bergabung di sini atau bagaimana kalau ada agenda lain insya Allah kami berkenan untuk Bu Hera leave room ini tapi kalau masih ingin bersamai panitia dan peserta yang lain kami sangat ini senang sekali ya itu Bu Eka mohon izin pada Bu Fitri juga para dosen-dosen yang lain untuk kesempatannya terima kasih semoga acara ini sukses melahirkan proposal-proposal yang keren yang mahasiswanya bisa saya yakin dan percaya kimia ini diisi oleh tidak hanya dosennya yang hebat tapi juga para mahasiswa yang hebat jadi mohon izin Bu Eka ya terima kasih Bu Fitri terima kasih Bu Hera terima kasih semuanya para peserta jaga semangatnya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Hera baik adek-adek ibu lanjutkan ya kita akan buka fakta integritas boleh di-share panitia fakta integritas untuk apa namanya yang harus adek-adek ketahui ketika mengikuti program PKM dari jurusan kali ini dan catatan ada daya meminta izin dan berkomentar karena memang kita tidak bisa memaksakan oh ini harus harus ikut PKM kamu ini kamu harus wajib PKM enggak karena ini seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi kita akan senang dan kita akan loyal untuk mengerjakan sesuatu ketika itu menjadi passion kita ataupun kita apa namanya mencintai untuk mengerjakan hal tersebut jadi ini bukan sesuatu hal yang dipaksakan semua mahasiswa wajib membuat proposal PKM namun kami dari panitia maupun pihak jurusan akan memfasilitasi adik-adik yang memiliki semangat yang memiliki kemauan itu underline-nya ada semangat ada kemauan yuk kita lanjut silahkan dari panitia atau ibu bisa share screen boleh ditampilkan kontraknya terlebih dahulu agar dibacakan dan dipahami ibu tidak bisa share screen oke diperbesar lagi adik-adik bisa terlihat jelas apa yang sudah di share jelas bu baik silahkan dari panitia untuk menggerakkannya ke bawah baik kata kata saya sebentar nah ini merupakan fakta integritas mengapa dikatakan fakta integritas karena ini merupakan pernyataan pernyataan diri pribadi ataupun konsep diri adik-adik untuk mau bertanggung jawab untuk mau berkomitmen dalam mengikuti program PKM ini ke depannya jadi kita kenapa disebut kedua belah pihak karena itu tidak adik-adik saja yang berjanji pada diri sendiri kami dari panitia ataupun kami dari pihak jurusan juga akan mensupport 100% terkait dengan apa yang nantinya adik-adik tuliskan dalam draft proposalnya nah ini fakta integritas workshop PKM lima bidang jurusan kimia yang pertama itu kedua belah pihak yang bertanda tangan di bawah ini bersedia melaksanakan hal-hal berikut ini satu memiliki kemauan yang kuat dalam mengikuti workshop PKM lima bidang jurusan kimia ehmipa UNP oke maaf adik-adik tadi dari dosen pemimbing mengontak untuk segera bergabung karena habis ini kita akan ada breakout room untuk masing-masing bidang PKM nah kenapa ibu kami dari panitia menuliskan yang pertama itu adalah memiliki kemauan yang kuat bukan telah memiliki ide bukan telah memiliki judul proposal karena memang adanya kemauan yang kuat ataupun komitmen yang kuat dari adik-adik inilah yang menjadi cikal bakal untuk terbentuknya proposal nanti jadi diminta sekarang adik-adik mau atau tidak itu saja kemudian diharapkan adik-adik juga kita menjunjung tinggi adab dalam menuntut ilmu karena dalam menuntut ilmu ini ini tentu ada prosesnya dan dalam menuntut ilmu ini ada bahagian-bahagian yang perlu adik-adik pahami dengan baik terkait dengan dalam menuntut ilmu kita harus mencari sumber keilmuan tersebut dari sumber utamanya langsung kemudian dalam menuntut ilmu itu pun kita diminta untuk literat ataupun membaca banyak diharapkan nanti proses ini pun menjadi hal yang akan adik-adik lakukan kemudian fakta integritas yang ketiga adalah menjunjung tinggi adab kepada dosen ataupun pemateri karena workshop ini bertahap serta berkelanjutan sangat mungkin bagi kita baik dari kami tim dosen pemimbing dan adik-adik itu akan bertemu ataupun bertatap maya dalam mendiskusikan rancangan proposal PKM ini perlu adanya adab dan cara komunikasi yang baik jangan nanti ketika dalam sesi selanjutnya sudah terbentuk grup kemudian kita merencanakan mimpi dan ide yang sama ke depannya untuk dicapai tiba-tiba ada yang left group tiba-tiba ada yang menghilang nah jangan ada dari peserta nantinya tanpa konfirmasi jadi apapun itu jika ada kendala ataupun ada hal yang membuat adik-adik menjadi memutuskan untuk meninggalkan grup dan lain sebagainya harap adanya konfirmasi dan memberikan komentar ataupun pesan jangan tiba-tiba menghilang dan kemudian juga menjunjung tinggi adab ini terkait dengan kesamaan waktu ataupun keterbatasan waktu yang baik dari mahasiswa ataupun pemimbing miliki jadi butuh adanya bertanya terkait dengan apakah memang waktu Bapak Ibu tersebut bisa cukup luang sehingga kita bisa berkomunikasi ataupun berdiskusi lebih lanjut jadi ada adabnya yang diharapkan adik-adik junjung tinggi itu kemudian fakta integritas yang keempat adalah disiplin serta bersemangat dalam mengikuti rangkaian kegiatan workshop ini karena habis ini masuk sesi breakout room kemudian nanti adik-adik siang masuk pada sesi penelusuran dan pematangan idenya tentu kita ada jeda waktu istirahat dan ketika memang sudah masuk pada sesi selanjutnya adik-adik dimintakan untuk disiplin bisa masuk dan bertatap maya kembali di ruang zoom nanti panitia akan memberikan arahan pada pukul 13.30 misalnya kita akan bertemu kembali silahkan adik-adik diharapkan bisa disiplin pada pukul yang sudah disampaikan tadi adik-adik hadir pada ruang zoom kemudian fakta integritas yang kelima adalah membangun kesolidan tim dalam kelompok nah inilah yang akan kita bentuk nantinya adanya resonansi di dalam kelompok dan diharapkan kelompok PKM yang terbentuk itu kelompok yang solid karena bisa jadi selama 6 bulan bahkan 1 tahun ke depan bahkan sampai adik-adik lulus kuliah adik-adik akan bertemu ataupun berkomunikasi dalam tim kelompok tersebut nah sebagai gambaran juga ibu mengikuti PKM di 2008 mulai draft proposal kemudian 2009 itu memasukkan dan alhamdulillah didanai sampai di 2010 ibu wisuda itu atas apa namanya kontribusi PKM karena ibu wisuda dan lulus itu judulnya diambil dari judul bahagian judul dari PKM tersebut ketika produk diktasong sudah ready maka penelitian ibu adalah meneliti di sekolah apakah cukup efektif dan praktis penggunaan priadek tabel tersebut kemudian poin kelima eh poin keenam adalah diharapkan adik-adik bertanggung jawab dan berkomitmen tinggi dalam menyelesaikan draft proposal PKM kenapa diminta bertanggung jawab disini karena bertahap tadi adik-adik kita menghargai proses sehingga sehingganya jangan ada yang menyerah ataupun menyatakan bendera putih dalam pertengahan jalan harapannya ini semua tim yang terbentuk nanti itu bisa berkomitmen untuk yuk kita sama-sama selesaikan proposal PKM ini nah bagi adik-adik setuju dan menyatakan berkomitmen dalam fakta integritas ini silahkan tanda tangani dan yakini dalam diri sendiri bismillah mudah-mudahan inilah yang menjadi jalan bagi saya untuk mengukir prestasi ke depannya silahkan adik-adik printan boleh ataupun soft copy juga boleh kasih dan bubuhi tanda tangan adik-adik nanti dari panitia akan memberikan link google form yang nantinya adik-adik bisa uploadkan fakta integritas ini bahwa kita bersama sudah sama-sama berkomitmen dan kita bersama sudah sama-sama menyatakan integritas yang tinggi dalam menyelesaikan workshop PKM ini ada yang mungkin maaf bu tidak ikut silahkan sebenarnya namun tadi diperhatikan adanya adab dalam berkomunikasi silahkan adik-adik meninggalkan komentar ataupun menyampaikan alasan kenapa tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan workshop ini kedepannya bagi adik-adik yang memiliki integritas yang tinggi untuk mengikuti kegiatan workshop ini insya Allah kita akan dan ada breakout room untuk memunculkan ide dan pembentukan tim kecil dalam kelompok PKM yang menyatakan berintegritas dan berkomitmen untuk mengikuti PKM ini silahkan raise your hands oke real fundy oke di hand oke silahkan tetap raise your hand kita akan lihat beberapa orang dari adik-adik gambarannya yang akan mengikuti rangkaian kegiatan workshop PKM ini silahkan tetap raise your hand saya kasih beberapa waktu untuk menunjukkan berkomitmen mengikuti rangkaian program workshop PKM ini silahkan yang berkomitmen untuk mengikuti workshop PKM ini silahkan raise your hand kalau ibu bisa kasih quotes PKM itu bukanlah segalanya tetapi segalanya berawal dari PKM banyak hal banyak pengalaman banyak ilmu yang tentunya akan adik-adik peroleh dengan mengikuti program kreativitas mahasiswa dan PKM tersebut tidak semata-mata untuk penelitian PKM banyak bidangnya ada PKM untuk kewirausahaan PKM untuk gagasan tulis ilmiah PKM untuk pengepaktian masyarakat PKM untuk membuat karsa cipta dan PKM untuk melakukan penelitian ataupun riset silahkan bagi yang memiliki fakta integritas dan mau berkomitmen raise your hand dan bagi yang adik-adik yang memiliki kendala tidak mau ataupun tidak berkeinginan untuk mengikuti rangkaian kegiatan ini silahkan tinggalkan komentar insya Allah dari panitian nanti akan menjawab komentar adik-adik terkait dengan mau atau tidaknya mengikuti program ini dan ibu sangat menyarankan adik-adik membuat ataupun merancang PKM yang nanti itu sesuai dengan bidang keilmuannya bagi adik-adik yang non-kependidikan ya silahkan terkait dengan keilmuan kimia gali lebih lanjut bagi adik-adik yang pendidikan kimia why not pendidikan kimia juga bisa menjadi ajang proposal PKM yang cukup mumpuni adik-adik bisa gali lebih lanjut terkait dengan bidang pendidikan jadi tidak serta-merta PKM ini hanya untuk riset murni adik-adik pendidikan pun bisa adik-adik angkatkan untuk tema-tema PKM silahkan bagi yang tidak ingin lanjut tinggalkan komentar dan nanti panitia akan memberikan balasan komentar dari adik-adik baik bu berarti setelah ini teman-teman dan bapak ibu dosen pembimbingnya sudah bisa masuk breakout zoom ya bu iya oke ya jadi teman-teman yang sudah memilih bidang-bidangnya di google form saat pendasaran silahkan masuk ke breakout zoom yang sudah ditentukan untuk tiap bidang dan silahkan berdiskusi di dalam sana bersama bapak ibu dosen pembimbingnya kita berikan waktu satu jam dari sekarang nanti setengah 12 kita kembali bergabung lagi di sini dan kita dengarkan lagi instruksi untuk acara kita selanjutnya boleh begitu ya bu ya terima kasih sanora iya bu sama-sama dan kepada bapak ibu pembimbing yang sudah join juga kami silahkan untuk bergabung di breakout zoom yang sudah disediakan terima kasih ini bapak rahadian sudah bergabung juga dengan kita beliau banyak inovasi dan kreativitas dalam pemimbingan PKM ini bapak silahkan nanti ada lima bidang PKM di sini boleh masuk sebagai dosen pemimbing PKM KAK PKM RESEPK PKMPI ataupun PKMPM ada juga PKMKC nantinya mantap makasih bu Eka sukses selalu ya iya pak mantap mau gabung di PKM apa bapak nanti rencananya pak rencana PKM ini apa ya nanti ya PKMPM bisa pak KC bisa pak KC boleh nanti ikut tapi ini saat di jalan lagi ada acara ke lapangan tapi gak apa-apa nanti dicoba diikuti juga ya terima kasih banyak pak semuanya selamat ya peserta semuanya ini terima kasih juga Bu Samsi sudah sudah hadir dari tadi dengan kita beliau akan bergabung di PKMPI kemudian Bu Iryani itu akan bergabung di PKMPM silahkan adek-adek yang mau menghibahkan dirinya untuk masyarakat kita akan melakukan pengabdian masyarakat masuk nanti ke PKMPM ya kemudian bagi adek-adek yang berminat untuk riset ataupun penelitian itu ada PKMR silahkan pada tombol bagian bawah breakout room nya pilih untuk join pada masing-masing bidang PKM yang sudah ditulis baik kepada seluruh peserta silahkan segera bergabung jangan membuat Bapak Ibu dosennya menunggu ya teman-teman nanti kita kekurangan waktu dan teman-teman kurang untuk berdiskusinya Alhamdulillah Pak Mipta juga sudah bergabung dengan kita dan sudah masuk pada breakout room nya silahkan adek-adek yang berkomitmen yang masih raise your hand itu segera bergabung dalam breakout room nanti adek-adek diminta untuk saling menyapa saling berkenalan dengan teman-teman satu visi untuk PKMR atau PKMK atau PKMPI atau PKMKC silahkan nanti di sana kemukakan saya punya ide pisang bu pisang ini mau diapakan nah triknya dengan pisang itu bisa masuk 5 PKM pisang bisa diteliti apakah buat tepung pisang tepung dari kulit pisang pisang juga bisa dijadikan kewirausahaan itu sudah dominan ataupun adek-adek mungkin sudah tidak asing lagi memakan pisang tapi pisang yang mana yang akan diwirausahakan itu akan dibahas di PKMK nah utarakan saja ide-ide adek-adek bu di di daerah saya di Lintau sana banyak petani kolang kaling bu kolang kaling itu akan sangat banyak yang beli ketika Ramadan saja bu nah kalau di bulan lain bagaimana nah kita akan mencoba untuk membuat PKMK nya PKMM nya PKMP nya PKMP PI nya terkait dengan kolang tema kolang kaling nah silahkan apa yang adek-adek rasakan apa yang adek-adek temukan di lingkungan sekitar adek-adek panjang untuk dijadikan PKM proposal PKM masih ada yang disini masih ada 71 orang lagi oke yang dari panitia pun ibu minta untuk bergabung di masing-masing breakout room nya silahkan pilih dan tanya di hati masing-masing saya ada passion di kewirausahaan maka saya akan ikut PKM kewirausahaan wirausaha yang mana ya wirausaha yang kimia banget seperti itu misalnya ya kemudian ada yang saya sangat terima kasih